Intro Halo nama saya Ruth Marbun atau biasa dipanggil Utaik Kali ini bersama Frutti dan We The Fast 2020 Home Edition Kita mau mencoba untuk eksplor beberapa ide upcycling Kenapa upcycling? Karena kita sadar bahwa banyak sekali sampah yang kita hasilkan dari praktik keseharian kita Yang kita mau coba selain mengurangi kita mau coba untuk mengolahnya kembali Kali ini kita mau melihat pada botol bekas kemasan minuman Apa sih yang bisa kita buat setelah kita selesai meminumnya Apakah hanya bisa dibuang atau sebenarnya bisa kita olah kembali Nah kali ini kita mau coba ajak untuk bikin beberapa hal Seperti contohnya wadah propagasi dan juga wadah penyimpanan Penyimpanan itu bisa penyimpanan alat tulis, penyimpanan aksesoris seperti jam tangan Ataupun mungkin earphone dan juga handphone Nah material yang akan kita gunakan itu semuanya gampang banget dicari Ada di meja kerja kita bisa pinjem adik atau kakak atau juga mungkin tinggal nyari ke warung terdekat Makanya gampang banget let's go coba sekarang Nah untuk ide pertama kita akan membuat wadah penyimpanan Wadah penyimpanan ini sendiri bisa kita pakai untuk berbagai macam fungsi Salah satunya sebagai wadah propagasi untuk yang suka berkebun Bisa juga untuk menyimpan aksesoris-aksesoris kecil seperti earphone, charger, kunci Atau bisa juga untuk menyimpan alat tulis Materialnya sendiri sangat mudah untuk ditemukan di sekitar kita Ataupun kalaupun harus membeli juga tinggal ke toko alat tulis terdekat Yang paling pertama adalah tentunya botol fruity-nya sendiri Nah botol yang sudah kita habiskan minumannya ini Jangan lupa untuk dicuci dan dibilas sebelum dipakai Untuk material berikutnya yang salah satu yang paling penting juga adalah sticker label Sticker label ini ukurannya terserah Tapi tentu semakin besar semakin cepat menutupi bidang pada botolnya itu Lalu pada sticker ini kita akan menggambar menggunakan spidol permanens Spidol permanens seperti ini atau juga bisa whiteboard marker Atau spidol untuk papan tulis Bisa juga alat-alat tulis yang kamu sudah punya Tapi akan lebih baik kalau dia memang tahan air Karena nanti akan kita lapisi dengan lampi V-A Yang akan dicampurkan dengan air juga Dengan perbandingan satu banding satu Nah lampi V ini juga bisa dibeli di toko alat tulis Lampi V ini juga bisa dibeli di toko alat tulis Lampi V ini juga bisa dibeli di toko alat tulis Lem prakarya biasa yang dia warnanya agak keputihan Untuk alat-alatnya sendiri kita hanya memerlukan gunting Cutter Kuas untuk nanti lemnya Kemudian lighter atau pemantik api apa saja Ini untuk menghaluskan permukaan pada botol yang sudah kita potong Nah itu aja oh ya sama satu lagi washi tape Ini juga bisa pakai tape apa saja terserah Yang penting dia bisa nempel Dan cutting mat kalau kamu punya Atau apa saja untuk melapisi pada saat kamu memotong botolnya Jadi kira-kira itu saja yang kita perlu Makan Mari kita mulai membuat si wadah penyimpanan Oke langkah pertama kita akan menggambar pada label sticker Nah buat yang gak bisa menggambar Jangan takut karena kita hanya akan bermain dengan garis-garis Nah mungkin dong gak bisa gambar garis-garis Nah garis-garis ini sebenarnya bisa diolah menjadi banyak visual Bisa jadi macam-macam jadi motif yang bisa kita tabrak-tabrakin Jadi gak usah takut bikin jelek atau bikin bagus Pada dasarnya kita hanya tinggal membuat banyak Ini aku mulai dengan garis yang paling sederhana Gak lurus juga gak apa-apa Nah ini sudah ada beberapa yang aku udah bikin sebelumnya Bisa kita lihat Aku akan mengkombinasikan beberapa garis Nah langkah berikutnya kita akan menempelkan ini ke atas permukaan botol Botolnya sudah kita kosongkan dan sudah kita cuci Kemudian kita tempel Oke setelah itu siapkan botol yang sudah dikosongkan dan dicuci bersih Kemudian kita akan potong sesuai kebutuhan kita Kalau di sini di botol fruity ini sudah ada garisan yang kebetulan memang bagian dari desain botolnya Nah aku akan ngikutin patokan itu Jadi menggunakan cutter Aku akan ngikutin garis pertama Jadi dia sudah menjadi seperti sebuah gelas seperti ini Kemudian kadang-kadang kalau kita potong atau kita gunting ini Ada gerigi yang agak tajam atau agak berundak-undak Untuk merapikannya aku akan pakai lighter Aku akan pakai api Secara tipis-tipis aja ya Secara halusin aja dia cuma kayak ngelert Setelah kita siapkan wadah yang sudah kita potong dan sudah kita finishing di bagian bibir wadahnya Kita akan mulai menempelkan stikernya Nah aku akan memberi trik untuk bagian bawahnya Jadi kita akan coba tutupi si bagian bawahnya dulu Sangat penting untuk menyisakan sedikit lebih banyak dari dasar botolnya ya Jadi ada sekitar mungkin sekitar 1 cm setidaknya Kemudian ini adalah salah satu tips paling penting dalam proses ini Adalah dengan menggunting sisa bagian itu menjadi poni By poni maksudku adalah Jadi kalau bisa lihat Kita potong sekitar 1 cm-1 cm sampai kurang lebih permukaan dasar botolnya Jadi lebih hanya itu Kita cacah Kalau aku nyebutnya menggunting poni Kenapa kita gunting? Tak kamu lihat Karena kita akan melipatnya ke bawah Nah proses menggunting ini akan memudahkan penutupan medianya Jadi aku akan kasih contoh lagi untuk bagian atas ya Kita gunting lagi seperti tadi Kayak gini juga gak rata gak apa-apa Karena nanti kita akan dipetuk mereka ke dalam Nah karena ini aku mau bikin untuk media propagasi Aku akan menyisakan sedikit jendela di bagian belakangnya Jadi aku tinggal nutupin yang kira-kira belum ketutupan Dibebasin aja Lemesin Kemudian Nah ini kan kita udah memastikan ya Semuanya sudah ter-cover Semua bagian yang kita inginkan sudah ter-cover oleh label Kalau ada bagian lecek gak apa-apa Nanti kita akan melapisinya dengan cairan lem yang sudah dicempur dengan air Dengan perbandingan 1 banding 1 Ini akan merekatkan si label ke botolnya lebih pakem lagi Ini satu sisi juga mengamankan labelnya Agar tidak mudah terkena air Pencapaian-pencapaian mutaki Oke jadi ini udah saya lapisi semuanya Tinggal tunggu kering Kemudian dilapisi sekali lagi Kemudian tunggu kering lagi Nah ini dia sesudah kering Ini aku lapisin 2 lapis Bisa dilihat dia sedikit glossy Tapi ketika dia kering juga bisa dilihat Dia makin mengikuti bentuknya secara natural Jadi menarik Kalau menurut aku ini dia agak-agak ada feel keramiknya jadinya ya Karena dia gak lurus banget itu justru Nah disini aku tadi tambahin washi tape Cuma untuk membingkai bagian jendela Untuk aku mengamati pertumbuhan akar dari tumbuhanku Tapi kalau gak mau pake juga gak apa-apa Sebenernya ini cuma aksen aja Jadi kalau bisa dilihat nih Jadi kalau tadi kan juga naruhnya sebenernya agak-agak ngasal ya Tapi gak masalah Dan bisa dilihat juga bagaimana garis-garis ini berinteraksi Jadi ketika kita bikin menggambar di labelnya itu Aku gak usah dipikirin dia akan jatuhnya gimana Karena Seperti aku bilang tadi Ini adalah desain anti-gagal Yang penting digambar banyak Terus dibantibangin Nah ini dia nih selesainya Disini ada beberapa yang udah aku buat sebelumnya Jadi ada tiga tempat yang akan aku fungsikan secara berbeda-beda Untuk yang pertama ini yang tadi kita buat bersama Aku akan isi dengan air Karena aku akan memakai dia untuk propagasi tanamanku Nah jadi selain aku bisa menemukan akarnya Aku juga bisa pake tempat ini sebagai hiasan di meja kerjaku Untuk work from home Kemudian berikutnya Ini untuk di meja aksesorisku Jadi habis pake aku biasanya Jadi tinggal Masukin aja Jadi gak berantakan di meja Begitu juga dengan kalung Kemudian kalau yang ini untuk kabel-kabelku Yang super berantakan itu Aku juga tinggal nyempungin aja Masukin Ini earphoneku Nah Kan lumayan Jadi sedikit lebih beres Nah udah deh Terus kalau bosen tinggal tuker-tukeran Fungsinya Tata letaknya Mau taruh di mana Dan kira-kira begini Lumayan kan Daripada jadi sampah Mendingan jadi tempat buat penyimpanan Lebih berguna Dan memperpanjang umur dari barang-barang yang kita konsumsi di keseharian Oke untuk ide kedua Kita akan bikin sesuatu yang sedikit lebih complicated Yaitu sebuah fast figurin Kalau yang ini sifatnya bisa ditaruh di kamar, di meja Karena isinya bukan air ya Karena dia akan ada bolongan sedikit Nah untuk yang ini Kita akan basically masih mengulang langkah yang sama dengan sebelumnya Tetapi akan ada tambahan-tambahan langkahnya Untuk material kita akan pakai bahan-bahan yang kurang lebih sama kayak tadi Masih pakai stiker label Kemudian gunting, cutter, spidol masih sama Tapi kali ini ada tambahan dari tali rafia Nah tali rafia ini juga bisa manfaatin dari barang-barang sisa bekas sampah kita Biasanya kan suka ada paket-paket kiriman tuh yang bertali rafia Nah itu bisa dimanfaatin karena pada dasarnya kita gak butuh banyak Kita mulai untuk langkah pertamanya Nah ini sedikit berbeda dan terbalik Justru kita tempel dulu nih stiker labelnya ke botolnya Jadi ini botol yang kosong tadi Kita mulai dari bawah ya Jadi basically kita tutupin aja terus semua Mulai nempel ke permukaan botolnya yang gak rata Dan akhirnya ada keriting itu sih gak masalah Nah ini akan kita tutupin terus sampai ke tahap yang kita inginkan Karena di botol ini udah ada garisannya Aku akan motong sampai ke lehernya disini Nah bagian ininya jangan lupa disimpan Jadi bagian tutupnya nanti kita akan pakai juga Ini bisa dilakuin bisa enggak Tapi untuk memperhalus bagian atasnya aja ya Bisa pakai lighter Biar dia gak terlalu Eh salah Dia gak terlalu bergerigi Untuk memperhalus berginya aja Tapi jangan kelamaan sih bakarnya Ntar Menjadi kurang pintar Jadi ketika udah ditutupin semua Di sini gue akan mulai ngecat Pakai si cat akrilik Catnya juga pakai cat apa aja yang ada di rumah sih Sebenernya malah enak kalau manfaatin Apa ya Peralatan-peralatan yang udah tersisa gitu Alat-alat tulis yang kita udah gak pakai Nah Kalau di sini aku malah Sengaja ya gak rata Biar Justru lebih seru Ada teksturnya Kalau mau rata juga Mari silahkan Kalau mau dikombinasi warnanya juga bisa Kemudian itu kita lapisi Jadi setelah cat tadi Cat akrilik Kita cat ke botolnya Kemudian Kita biarkan kering Dan setelah kering Baru kita lapisi kembali dengan Si lapisan lem ini Setelah dilapisan lem Kemudian kita akan Membelahnya Nah ini bagian yang sedikit menantang Dibanding tadi Ini kita akan belah menjadi 9 Atau bisa juga 7 Yang penting dia angkanya ganjil Agar anyamannya bisa selang-seling Jadi kita bisa ukur kurang lebih aja Kita bagi ke dalam angka ganjil Di sini aku akan bagi ke angka 9 Jadi paling enak dibagi 3 Kemudian dibagi 3 lagi Masing-masing bagian Setelah ditentuin ukurannya Kemudian di cutter Kita cutter sampai bagian bawah Agak belok sampai ke dasarnya Biar nanti memudahkan proses menganyamnya Setelah terbelah Nanti sudah terbelah menjadi 9 Kita potong sisa-sisa rafia tadi Untuk kita anyam ke dalamnya Nah untuk ini Untuk membantu prosesnya Tadi sisa tutup tadi Kita bisa masukin ke dalamnya Biar dia jadi fondasinya Kalau enggak proses anyamnya akan sedikit sulit Ini akan mempermudah langkahnya Kemudian kita anyam Komposisinya terserah Di sini juga bebasin aja Kalau tali rafiannya habis Terus juga sambung sama warna lain Juga bebas Yang penting seru Abis itu setelah dianyam Kita letakkan Dan kemudian kita mengerjakan bagian atasnya Untuk bagian atasnya Baru nih kembali kayak tadi Kita akan menggambar beberapa label Stiker label Kemudian kita tempel ke sisa atasnya ini Ini bagian tutupnya juga dipotong dulu ya Karena itu akan jadi tempat masuk bunganya Jadi itu akan dipotong Kemudian kita tempel stiker Juga di jangan lupa tadi dipotong poninya Biar dia bisa membentuk Ngikutin botolnya Habis Dibentuk Sekali lagi silahkan dimainkan komposisinya Di Rasa-rasa cocok Kalau di sini aku jadi ada unsur mukanya ya Biar dia membentuk Apa Konsep figuratifnya Kemudian setelah itu dilapisi lem lagi Jadi campuran tadi lagi Nah si lapisan lem ini kan memang untuk melindungi dari air Setelah itu selesai Tenggu kering Yang bawah juga sudah aman Sudah semua anyamannya juga sudah terikat dengan baik Kemudian kita tinggal menyatukannya Tadah Nah ini Jadinya dari side kedua Fas figurin Yang fungsinya Bisa macem-macem Bisa buat fas bunga Bisa buat nyimpen-nyimpen Tinggal buka Tutup Ya ini perlu di selotip Nanti kita Perbaiki Tapi pada dasarnya Berfungsi seperti ini Gampang banget sih sebenarnya Cuma mungkin agak lebih Sedikit ribet langkahnya Tapi kalau udah bisa secure di bagian bawah sini sih Habis itu Sambil maram juga bisa Oke tadi itu beberapa ide upcycling dari botol-botol Fruity yang kalian bisa coba di rumah Kalau misalnya ketinggalan Jangan khawatir Bisa cek videonya di ide TV-nya Fruity Sostro ID Atau juga Widow Fest Dan juga pang saya At Utai Utai Nah nanti kalau kalian sudah coba bikin di rumah Jangan lupa untuk kirim ke kita Tag dan mention Ke At Fruity Sostro ID Dan juga At Widow Fest Dan akan banyak hadiah seru menanti Selamat mencoba selamat menikmati